Nah, jadi untuk mulai mengupload logo di brand crowd Kita klik menu icon, lalu kita pilih manage logo Lalu kita klik upload logo Nah, di bagian kanan ada do and do not Jadi yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Nah, jadi yang boleh dilakukan ini Mengganti namanya, nama logo, terus filenya AI atau EPS Tapi saya lebih sering pakai EPS sih Kemudian beberapa hal lain dan yang tidak boleh dilakukan itu Seperti memberi nama your company atau your site di file logo kita Kemudian memasukkan brand kita ke dalam logo yang kita ingin upload Dan beberapa hal lainnya Nah, jadi untuk mulai mengupload logo itu Ada tiga step Jadi step pertama ini General info Jadi yang pertama kita isi di general info itu logo name Jadi tadi host flip Kemudian kategorinya apa Business and consulting Itu masuk ke real estate Jadi Ini Kemudian bisa juga kategorinya Terus untuk deskripsi Seperti yang sudah kita buat tadi Ada deskripsi beberapa Ini tinggal kita copy Kita paste disini Kemudian Stacknya Atau tagnya Ini Terus warnanya Jadi tadi dominan biru Kemudian for sale Untuk dijual Setelah itu masukkan Harganya Jadi minimal itu harganya 49 Terus Kita masukkan Tenggaplah 99 Nah, jadi disini sudah Dihitung otomatis Jadi keuntungannya kita itu Setelah dikurangi 40% Untuk brand crowd Jadi kita dapat 60% Itu sekitar segini 69 Jadi kalau kita ketik 100 Berarti untungnya 70 Terus kalau ada Domain namenya Tinggal dimasukkan Tapi kalau tidak Tidak usah diisi Kemudian kita klik Next step Nah, disini ada Main logo image Jadi Istilahnya Preview logonya Dalam bentuk RGB JPEG Atau PNG Ini sudah ada Standar ukurannya tadi 325x260 Kemudian kita pilih Add file Kemudian kita klik Gambarnya Ini bisa Beberapa gambar Jadi Contohnya Ada penggunaannya Di background berwarna biru Logonya jadi warna putih Atau Yang lainnya Kalau Untuk membatalkan File yang mau Di upload Tinggal klik Icon yang Tandas Larang ini Terus Masukkan lagi Filenya Setelah selesai Kita Klik Upload Nanti setelah Muncul di bagian sini Lalu kita klik Go to step 3 Lalu kita klik Source filenya Jadi Yang EPS ini Atau Kalau ada file AI Boleh Nah Kita klik Upload Nah setelah selesai Muncul di sini Kita klik Submit Logo Lalu Thank you Kemudian Kita Klik Close Nah disini Sudah muncul Kita sudah Mengupload Jadi untuk Merubah harganya Tinggal kita klik Di sini Atau Mau mengedit Informasi lainnya Yang di awal Tadi Bisa disini Kalau sudah Diedit Tinggal klik Save Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!